Hai, selamat datang di channel youtube saya Kali ini saya tidak akan bermain game seperti biasa guys Kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalah umum Soal kelistrikan yang biasa jatuh oleh orang awam Saya akan bahas ini sebatas tingkat pendidikan saya Dan pengalaman saya di dunia nyata Pernah nggak kalian punya orang ekonik? Kadang nyutup, kadang nggak? Atau banyak kalian ada yang nyutup, ada yang nggak? Nah, itu masanya ada di kelistrikan rumah kalian Bangunan kalian atau kantor kalian guys Nah, solusinya gimana? Itu sumber daya yang dari sepele Itu kalian drowning dulu guys Nah, udah kalian drowning baru dikaliin pakai Berikutnya, menggunakan penghantar listrik yang kurang baik Kalian paham nggak guys? Dikir, daya kalian 900 watt Ya kan? Tegangan Indonesia biasanya 224 Kalau kalian bagi, bakti kurang lebih 4.0 Ambel ya guys Dengan rating, ya kurang lebih 220 volt 5 ampere Betul nggak guys? Nah, kalian gunain tangan elektronik dengan penghantar Yang pada umumnya 250 volt 10 ampere Seharusnya, secara teori, 250 volt x 10 ampere itu 2500 watt Beban maksimal yang dapat ditanggung paham-paham tersebut ya guys Tapi, kadang-kadang melayani guys Kadang-kadang kebakar guys Tercium bau yang bosong guys Anget Bahkan angetnya tidak wajar guys Hampir panas banget Bahkan mudah guys Nah, kenapa seperti itu? Gini guys Banyak foto Pertama, bisa surungan kalian panas Makin panas surungan kalian Efisiensi makin kurang Hambatan makin naik Oke Kedua Panjang kabel Makin panjang Makin jelek guys efisiensinya Berikutnya apa? Gulung, 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 gulung Tepukan sana-sini Nah Itu makin banyak hipotan Makin banyak cepuk Udah ya guys Itu makin gak efisiensi guys Ya Yang bagus itu Yaudah Benar aja Dia turun lagi panjang gitu guys Ya Berikutnya apalagi Bahan Pahantaran sendiri guys Tembaganya Pohong sama-sama tembaga guys Itu masih punya kualitasnya guys Berikutnya juga Tembal-tembaganya sendiri guys Itu biasanya tersebut Diameter tembaganya guys Nah Itu juga pengaruh ya Ke kapasitas maksimal Yang bisa terambil tembaganya tersebut Yang muling Mengalir lewat tembaganya itu Berapa Beban maksimalnya guys Nah Berikutnya Apalagi guys Yang bisa kalian dapat Kalian punya extension Dengan rating tadi 250 volt 10 ampere Kalian colok Pahantaran elektronik Dengan kabel pahantan 250 volt 10 ampere juga guys Dan kebetulan Yang digunakan Kalian punya pahantan elektronik Kalian punya pahantan elektronik Itu metek banget Kalian punya Kabel pahantannya tadi Atau Kabel pahantannya kurang baik Kualitasnya Ya banyak energi terbuang Tapi pengubahannya terus gitu Nah terus Exchange yang tadi Misalnya kalian kalau gitu Kalian colok charger Kalian colok speaker Kalian colok monitor Guys Itu menghenti kapasitas guys Kita optimis aja guys 204 10 ampere 2.500 volt Optimis Cuma Cuma 1240 Yang bisa kalian pake Itu optimis loh guys Nyatanya Gak segitu Nyatanya Gak segitu Banyak banget Kebara-bara Yang gak segitu guys Efesensinya Kalian bisa 50% nya itu Udah Bagus banget guys Itu Langka banget deh guys Nah Itu biasanya Pasal itu Gak segitu guys Jadi Soal misi gimana Perbesar kapasitas Gitu guys Nah Dukti kalian pengen kan Pakai PC ya Nah Terus kalian gitu-gitu Untuk pake Pesupar kronter Kalian tanya Orang-orang yang Emang ngerti Kelisri kan Ternyata Oh Komponen kalian Butuh kira-kira Ya 500 V Terus kalian beli Oh Supaya 650 Brons Gini guys ya Anggap Itu Kita Nium aja deh guys Konsep bronze ya Betul Kita Nium FVCC 94% Betul Jika Atau Jika ini guys Kalian Pakainya Setengah Dari Kapasitas Konsum Biasa tersebut Contoh Ya Tadi Kalian Kini-kini-kini Ternyata Ini Maksud Gitu Anggap aja Nyatanya Sekitar 460 Oke Itu Bener guys Akan Terjadi Efisiensi daya 94% Jadi Besok kalian Akan tarik daya Kira-kira Sekitar 500 Watt Itu dari Tadi Sekitar 460 Watt Fisikal Gagian Plus Energi Yang Buah Mentah Jadi Panah Gags Ya kan guys Nah Itu Bener 94% Cuman Nyatanya Kita Suka 100 Watt 100 Watt Nya Mana Hilang Panas Nah Terus Nyatanya Bayar Tetap Sibut Tetap Sibut Terus Kalian Pakai Selama Sejam Ya Itu Anotel Berdasarkan Sibut Seribu Per KWH Yaudah Yang paling Bayar Mau Kalian Pakai Seribu Watt Spread Pun Tetap Sibut Beban Pesu Kalian Pesu Tadi 500 Watt Dikali Kalian Pakai Satu Jam Berarti 500 Watt Hower Kita Bagi Sibut KWH Atau KW Hower Jadilah Setanah KWH Terus Kalian Riziknya Sibut KWH Gopek Gopek Rupiah Per Jam Ya Guys Hitung Itu Kalian Pakai Pengantar Riziknya Tadi Juga Kalian Upt 10 Aper Jadi 250 Aper Itu Tetap Bayarnya Sesuai Dengan Beban Peran Telefon Kalian Itu Kapasitas Doang Kalian Gak Bajar Naik Gak Semah Itu Guys Semoga Yang saya Sampaikan Ini Bermanfaat Jika Ada Salah Tolong Dikoreksi Jangan Dihujat Kita Belajar Bareng 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 Ya Guys Terima Terima